hai hai selamat datang di emlut virido kamu jago sekali hai guys welcome with me pada video kali ini saya akan share tutorial cara buat video jadud ramosan tentunya dengan lagu di jadud yang viral di tiktok untuk ya silahkan seperti ini ganteng doang nonton kagak di subscribe canda subscribe jika semlihat aslinya selesai kita ke tutorialnya seperti biasa buat putih baru dan jika sudah masukkan bentan audio yang sudah di deskripsi jangan lupa tanda tanda ebit sampai di akhir jika sudah keleta ebitnya silahkan saja masukkan satu buah foto dulu oke Hai masalah foto dulu ya sangat panjang fotonya sampai di mata sampai disini di 710 potong tengah di 32 1321 oke potong lagi di sini 516 kemudian di 502 di blending khas giver maja di akhir dan setiap giver magi kemudian di sini ke blending khas giver m kita kita ke area sini nah ini ya 4-4 kita kita ubah ke 0-4-5-0-2 juga dikasih ini ya seperti itu ya ya sudah foto ini kita ke efek zoom kasih kira di awal di 606 kita ubah ke 1200 saja kasih kira di 67 di akhir kasih ke 1080 kita tekan kanan kanan kurupa seperti ini kita kasih oke ntar kita potong fotonya di sini tambahkan lagi foto oke ntar kita banyak sampai di sini oke kumpul fotonya transform efek zoom khas giver di awal tersebut aja di sini oke ntar kita kita kasih ke 1300 aja kemudian kasih kirim di 6016 di akhir kita kasih ke 1080 menekan kanan jika sudah yang di akhir ini kita kasih kurva seperti ini kemudian ke efek kita kasih ukur toimar efek zoom khas giver Maria di sini kita gerakan aja ke atas oke J ok kemudian di sini 1016 teratur jika suatu budaya tekan ke bawah terakhir kita lalu taruh cgah taruh cgah taruh cgah Terkotar ditengah ya menekan kanan kasih kurva seperti ini bentar ini gimana ya lebih bagus ya bentar guys ini kasih aja kurva seperti ini di efek zoom juga nah gitu ya nah gitu kemudian kita potong-potong nah selalu kita potong-potong di foto yang ini kita color and fill, coba gambarnya coba aja gambarnya ini aja oke kemudian kita potong-potong kemudian kita tambahkan lagi foto padangnya fotonya sampai di akhir atau disini 419 tekem foto transform, efek zoom, kasih keyframe di awal di sebelah 20 kita kasih ke 1200 ntar kemudian kasih kurva seperti ini di 14.05 kasih keyframe di akhir kita kasih ke 1080 ntar kemudian kasih kurva seperti ini di 14.05 kasih keyframe di akhir kita kasih ke 1080 ntar kemudian dari bawah oke dan di 14.05 ketegarkan ke atas terakhir kita ubah ke tengah dan tekan kanan kurva seperti ini yang di sini kita kasih seperti ini oke nah seperti itu ya sekarang kita potong nah foto yang ini berikutnya kita ganti aja fotonya ya ganti foto nah baru kita potong foto terakhir tambahkan aja potong kanan di 1614 di akhir ini kita tambahkan kubus kita fullkan fill composition area potong kanan di 1627 ke blending kasih keyframe di awal terakhir kita ubah ke 0 di 1623 jangan lupa color and fill kita ubah ke warna putih oke ubah warna putih ya nah jika sudah oh ini kita potong dulu untuk fotonya atau ini aja foto yang awal tadi nah ini pencangin kita copy layer kembalikan kita paste disini paste layer ke efek yang geraknya aja di efek keyframe nya kita tambahin kemudian kita potong-potong sebentar oke kita potong-potong ya nah jika sudah kita ke foto awal lagi disini tambahkan efek distort share to work tilt atau wind aktifkan mirror tambahkan lagi efek dimuffer to transform oscillate atau omang ambing di sudut kita kasih keyframe di 90 menekan kiri kita ubah ke min 90 maaf gak salah guys ini kita ubah angle ke 90 ya nah frekuensi bentar salah guys angle kita kasih ke min 90 frekuensi kasih ke 1 aja atau ke 080 mana itu kasih keyframe ubah ke 0 menutupkan kanan keyframe lagi kasih aja ke 140 atau 130 menutupkan kiri kurupa setengah kayak seperti itu kemudian tambahkan efek lagi dimuffer to transform efek swing atau ion frekuensi kita kasih ke 1 aja angle 1 kasih keyframe ubah ke min 2,5 menutupkan kiri ubah ke 0 menutupkan kanan angle 2 kasih keyframe kita ubah ke 2,5 menutupkan kiri ubah ke 0 menutupkan kanan matikan dulu tambahkan efek di store set of work efek remas kemudian disini kita ubah ke 0,02 kasih keyframe tekan kiri dan di kanan di tengah-tengah kita ubah ke min 0,5 di 50% jangan lupa kurva seperti ini kemudian tambahkan lagi efek dimuffer to transform random displays disini kita ubah ke 0 dulu kasih keyframe di tengah atau di 6,4 oke kasih juga di evolusi disini saya juga kasih keyframe dimana itu yang awal kita kasih ke 200 saja oke menutupkan kiri kurva seperti ini kita kasih oke gini kurvanya evolusi kasih keyframe juga kita ubah ke 2 menutupkan kiri kurva seperti ini di sheet kasih keyframe ubah ke 2 juga oke menetekan kiri taruh disini juga kurvanya nah oke jika sudah kita lihat dulu oke kurang dekat kurang dekat ini untuk keyframe taruh aja di sekitar 45,4 untuk keyframe keyframe oke nah gitu nah oke segitu aja kemudian tambahkan efek lagi di efek blur motion blur ubah aja ke 2 tambahkan lagi effect di color and light exposure atau gamma exposure kasih keyframe di akhir keyframe lagi ubah ke 2 menutupkan kiri kurva kasih seperti ini gini kurvanya nah disini menetekan efek random displays kita aktifkan efek remas kita copy layer paste ke 3 foto berikutnya kemudian ini foto di akhir paste juga paste efeknya aja ya jika sudah di 623 kita kasih horizontal kemudian kita copy efek dulu di awal ini dan disini kita paste menetekan efek remasnya kita ke efek ion aktifkan kambang-kambing kasih keyframe di awal atau kasih keyframe di akhir di awal kita kasih ke 90 derajat bukan yang min tekan kiri frekuensi ke 53 dan magnitude kaya saja ke 130 atau 140 tekan kiri nah seperti ini kemudian tambahkan lagi efek di efek apa ya sebentar sebentar guys oh ya di efek ini glow scan drawing energy yang glow scan kita ubah ke 0 kasih keyframe menekan kiri keyframe lagi ubah ke 2 atau ke 1 menekan kanan kemudian kita copy apa kita matikan dulu untuk glow scan nya copy layer aktifkan lagi glow scan nya pas saja di semua foto-foto ini oke kita pasal-pasal semua pas layer pas efeknya saja oke seperti itu ya dan di foto yang ini 91 aktifkan random displace kemudian di glow scan dan disini juga awalnya sama aktifkan random displace oh ya jangan lupa tambahkan lagi efek guys ada satu lagi lupa distortion and war kita pilih yang turbulence mentikan dulu biar gak ngelag offset biasakan 64 setelah yang kasih keyframe ubah ke 170 mentekan kiri ubah ke 0 mentekan kanan kasih kurva setengah ke atas sedikit ya nah jika sudah evolusi ke 4 64 nah 4 64 ya huruf ke xy scale kasih keyframe ubah ke 0 50 kata mentekan kiri guna keyframe lagi tambahkan ubah ke 2,2 19 mentekan kanan kurva sedikit ke atas oktav kasih ke 1 nah disini kita aktifkan aja kita copy layer yang disini dan yang disini di 9 18 paste layer efeknya aja oke nah gitu ya kemudian disini sama juga paste layer efeknya aja kemudian di 13.01 paste layer efeknya aja nah jika sudah ini sudah pas ya sudah pas oke 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 nanti sudah oke sudah oke sudah pas nah jika sudah kita ke awal foto disini paste efeknya aja kemudian kita matikan efek remas aktifkan efek ion di ion ini kita buang aja keyframe di akhir dan di awal oke frekuensi kasih ke 0.80 angle 1 kasih ke 1.5 dan angle 2 kita kasih aja ke 1.5 juga dia mengambing kita buang keyframe di angle atau angle ini kita kasih ke 90 aja oke dan frekuensi kasih ke 0.53 mana itu buang keyframe akhir dan awal juga buang kita kasih ke 25 kita lihat dulu oke seperti itu nah oke jika sudah kalian tinggal itu download preset yang ada di deskripsi ya kita tekan aja presetnya atau linknya yang sml kalian tekan juga yang ini ya select all layer copy 4 layer kembali masuk ke project tadi kita paste aja untuk layernya oke kita panjangkan sampai di akhir nah oke sudah kalian panjangkan seperti ini kita tekan yang kayak gambar pengaturan fps ubah ke 60 kemudian kita export dan oke sekian untuk tutorial kali ini please like share dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya guys dadah